Borneo FC menargetkan bahwa kemenangan atas Arema FC dalam laga leg pertama final Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang malam nanti. Meski bakal melawat ke kandang Arema FC, Borneo FC tetap mengusung target tinggi. Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, mengatakan bahwa para pemainnya mengusung target meraih hasil maksimal dalam leg pertama demi memuluskan leg kedua nanti. Dandri bahkan memastikan para pemain Borneo FC sudah siap tempur meski datang sebagai tim tamu. Stefano Lilipali dan kawan-kawan dipastikan tak akan gentar menghadapi Arema FC serta pemain ke-12 mereka, yakni supporter. Mereka menyadari, main di kandang lawan pasti akan penuh oleh dukungan supporter Aremania. Tetapi berkaca pada hasil melawan PSS Le Mans, Borneo FC optimis memenangkan final. Tim asal Samarinda itu dengan tegas mengatakan bahwa mereka datang sebagai pencuri. Mereka bertekad mencuri tiga poin penuh dari kandang tim perculuk Singoedan tersebut nantinya. Sebab Dandri menilai apabila timnya hanya meraih hasil imbang, sama saja dengan menelan ketalahan. Karena pertandingan pada leg pertama akan sangat mempengaruhi permainan di leg kedua nantinya. Sementara itu, untuk leg kedua, Borneo FC akan tampil sebagai tuan rumah di Stadion Segiri Samarinda pada minggu 17 Juli mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!